Pusbundun ini menjadi satu-satunya dasar untuk bertahbaru tanpa ada dukungan yang katakanlah sumber-sumber verbal yang dianggap tak paling. Misalnya Imam Guzari itu di dalam kitabnya Ikhya Ulu Midim itu menyebut lebih dari 200 hadis. Imam Guzari mengklaim bahwa itu adalah hadis-hadis dari Muhammad s.a.w. Tetapi Imam Guzari dalam kitab Ikhya itu tidak menyertakan cara tentang sanaknya, sanak riwayatnya seperti apa enggak disebutkan. Sehingga ya ada saja orang yang menduk bahwa hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Guzari itu doib-doib misalnya. Tapi Imam Guzari mengatakan ketika ditanyakan tentang sanak hamisadis itu, beliau mengatakan bahwa beliau tidak akan mencantumkan satu hadis kecuali sudah menanyakan langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini kalau diukur secara akal, ya bagaimana mungkin ukurnanya berbeda. Tapi kita meyakini bahwa Imam Guzari ini ada pada makom Rukhani yang menjadikan beliau mampu untuk menyambungkan diri secara langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah kita meyakini seperti ini, ini dasarnya apa? Khusus, don. Khusus, don. Dicek secara ilmiah, ya susah. Khusus, don. Jadi kita meyakini, ya susah. Itu seharusnya kita tetap ngaji Eh-Yah. Kita tetap berusaha mengamalkan apa yang di ajarkan oleh Imam Guzari di dalam kita, Eh-Yah itu karena kita berkhusus, don. berkhusnudun kepada Imam Buzali dengan mengharapkan barokah dari Naji kita atas kitab-kitab Imam Buzali itu. Nah, kalau ada yang kemudian tidak mau percaya, tidak mau berkhusnudun kepada Imam Buzali, ya mau bilang apa, ya tidak apa-apa, ya tentu tidak bisa mengharapkan barokah dari kitabnya Imam Buzali ini. Tidak apa-apa, biar kami yang ngalak barokah, kalau yang lain tidak mau ngalak barokah, tidak apa-apa. Nah, maka termasuk terkait dengan orang-orang. Nah, orang-orang ini kita anggap mulia, kedudukan rokanenya itu dasarnya apa? Kita anggap mulia makhomnya, kedudukannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dasarnya apa ya? Khusnudun. Nah, namanya Zon. Ya memang tidak bisa ditelakkan namanya Zon. Nah, maka kalau ini sekarang saya misalnya ditanya tentang soal nasab itu, saya memilih Usnudun. Khusnudun saja. Karena Khusnudun itu tidak ada ruginya. Tidak ada catatan yang namanya Zon, tidak butuh catatan. Khusnudun. Karena saya mengharapkan barokahnya. Kalau ada yang tidak merasa butuh dengan barokahnya, ya mongkok. Kalau ada misalnya orang mengaku punya nasab kepada kajim Nabi, tapi perilakunya tidak baik. Kita tidak perlu ngomong panjang-panjang, cuma bilang bahwa orang macam begini tidak boleh diikuti. Quran itu dijelaskan atau diceritakan bagaimana dulu Nabi Ibrahim AS di uji dengan macam-macam ujian oleh Allah. Dan kemudian setelah beliau lulus dari ujian-ujian itu, beliau mendapat karunia yang lagung dari Allah. Kedudukan imamah di antara umat manusia. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim. Dan macam-macam ujian dan kemudian Nabi Ibrahim menyempurnakan artinya. Berhasil melampauin ujian-ujian itu, Allah kemudian memikman, aku jadikan kau sebagai pemimpin di antara manusia. Pemimpin itu dalam hal ini ya pemimpin memang dalam segala dimensinya, tapi tidak akan lepas dari kemimpinan itu pasti adalah dimensi rukhaninya. Kemimpin untuk membimbing kepada jalan mendekat kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim dinyatakan oleh Allah setelah lulus semacam-macam ujian oleh Allah dikaruniai kedudukan pemimpin umat manusia. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Ka'ala awamin zubriyati. Ya Allah, ya jangan cuma saya yang jadi pemimpin keturunan saya. Mohon juga dijadikan pemimpin di antara keturunan-keturunan saya. Itu doa Nabi Ibrahim. Allah mengejabai doa itu dengan satu syarat, Ka'ala layanan wa ahdiz zolim. Orang-orang yang zolim walaupun termasuk sumatnya Nabi Ibrahim, yang tidak termasuk dalam janji Allah, tidak bisa menjadi pemimpin, lebih-lebih pemimpin ruhani yang meruntung jalan mendekat kepada Allah. Ya. Nah dari ayat inilah saya kira ya, di kemudian hari, saya kena, saya kena, saya kena, saya kena, menyerahkan ala immatumin Quraysh. Al-men-men itu harusnya dari Quraysh. Kenapa? Karena di antara orang-orang Arab, yang masuk untuk riahnya Nabi Ibrahim adalah orang-orang Quraysh. Nah, tapi lagi-lagi itu layar nalun ahdir zorimi. Kalau yang soleh-soleh ya itulah pemimpin. Kalau anda soleh yang kelakuannya jelek, mulutnya jelek, cara ngomongnya jelek, ya tidak masuk di dalam perjanjian Allah untuk menjadi pemimpin. Artinya apa? Ya jangan diikuti, bukan pemimpin. Itu aja. Nah, soal kemuliaan yang bersumber dari nasab, pengakuan nasab. Ya kalau saya ini ya, saya aja saluti-saluti saya, dan warga yang lain, mari kita berusaha saja. Apalagi dari dulu, ulama-ulama kita, kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita yang dulu. Nggak pernah mau ditanyakan, misalnya, nasab dari keturunan ahdir ini. Semuanya memuliakan, karena berhusus nonton bahwa memang bahwa ini ini bersambung masaknya pada Sintif Fatimah sebab pemakanan tahap mungkin bahkan ada konfirmasi-konfirmasi yang tidak merupakan catatan-catatan eksplisif catatan-catatan verbal yang eksplisif sebenarnya kalau saya yakin bahwa misalnya Kiyai saya Kiyai Masum Kiyai Matthew Zucker Ayah dan kakek saya sendiri saya yakin bahwa mendapatkan mendapatkan konfirmasi ruhaniah atas khusnuduknya itu ya memang juga itu saya kira ada berdemakom yang sangat mungkin mendapatkan konfirmasi ruhaniah tentang berbagai hal termasuk soal nasab nah saya bilang begini dasarnya apa? khusnudun 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 karena saya merasakan bagaimana barokah khusnudun bagaimana barokah khusnudun nah ini lebih selamat lebih selamat daripada khusnudun ini lebih selamat daripada kita hantum kromo hanya karena marah hanya karena bersinggung melalui hantum kromo mengabdikan dasar-dasar ruhani dari jalan beragama kita ini nah sekali lagi kalau ada yang tidak beres kelakuannya ya tidak soleh ya sudah bilang pada orang-orang ini memang ya mungkin kita khusnudun memang dari nasab yang bersabung kepada Sayyidat Dina Fatimah randallahan tapi karena tidak soleh jangan dihipu walaupun di dalam dunia ada ada yang merupakan asal istilah 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 yang saya terima dari diber disipu sebagai mutfah wah kalau tidak soleh sudah melayana lu wah itu saja sekarang tapi tidak perlu hantum kromo buat tuduhan 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 untuk mengecilkan hanya karena tidak ada catatan selama ini mereka meremehkan kita yaitu itu tangan mereka sendiri biar mereka kalau memang memang cucu-cucunya kan Muhammad Allah biar mempertahankan dihadapan kakek mereka sendiri itu saja kesan tetap terima Terima kasih.